Warga Karangayam digegerikan dengan sesosok pria yang tergeletak bersimbah darah di gang perkampungan pada Sabtu 8 Januari 2022. Diketahui, korban terluka para setelah terlibat aksi pembacokan di kawasan tersebut. Dari kesaksian warga, percekcokan korban dan pelaku bermula terlibat percakapan terkait utang-piutang. Kapolsek Tambak Sari Kompol M. Akyar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, diduga kuat pembacokan itu dipicu masalah utang-piutang. Ia menyebutkan polisi telah mengantongi identitas pelaku pembacokan dan kini sedang dalam pengejaran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan dan memintam keterangan dari sejumlah saksi. Sementara korban yang mengalami luka cukup parah akibat dibacok beberapa kali tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Sebelumnya, seorang pria ditemukan terkapar bersimbah darah di Jalan Karangayam 1, Tambak Sari, Surabaya, Sabtu 8 Januari 2022. Korban bernama Hoirul Imron, 44 tahun, warga asal Jalan Bogen, Surabaya itu terluka, diduga karena dibacok dengan senjata tajam. Peristiwa tersebut diketahui sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban tergeletak di Jalan Berfafing, tepat berada di samping lapak dagangan milik warga. Saat ditemukan terkapar, korban dalam kondisi masih memakai jaket, bercelana, jean, pendek, dan bersepatu. Adanya peristiwa tersebut membuat geger warga dan sempat mengerumuni korban terkapar dengan bersimbah darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!